Halo semua, kita berjumpa lagi di channel ini. Video kali ini, kita akan mendengar sebuah cerita romantis yang diangkat dari kisah nyata. Tetapi sebelumnya, semua nama tokoh dalam kisah ini telah kami samarkan demi privasi. Seperti biasa sobat, sebelum kita menonton videonya, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe. Saya doakan yang sudah menekan tombol like dan subscribe, semoga selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya dan senantiasa dalam kebahagiaan. Amin. Awal kisah Perkenalkan namanya Andi, nama Samaran, dia adalah seorang pemuda berusia 24 tahun yang bekerja di sebuah perusahaan teknologi di kota besar. Suatu hari, ketika sedang beristirahat makan siang, Andi memutuskan untuk pergi ke mal terdekat. Ia ingin membeli hadiah ulang tahun untuk ibunya yang berada di kampung. Sambil berjalan-jalan di antara deretan toko, pandangannya tertarik pada sebuah butik elegan yang menampilkan pakaian wanita modern dan berkelas. Saat memasuki butik itu, mata Andi tertuju pada seorang wanita yang sedang memilih gaung. Wanita itu tampak anggun dengan rambut hitam yang diikat rapi dan pakaian yang sederhana namun elegan dan mempesona. Usianya mungkin sudah mencapai 50 tahun, tetapi kecantikannya masih jelas terlihat. Wanita itu tersenyum lembut ketika melihat Andi memasuki butik. Senyum yang membuat hati Andi berdebar tanpa alasan yang jelas. Selamat siang, ada yang bisa saya bantu. Sapa wanita itu dengan ramah. Andi sedikit terkejut, tidak menyangka akan disapa begitu hangat. Oh, selamat siang. Saya sedang mencari hadiah untuk ibu saya. Mungkin bisa dibantu memilihkan? Jawab Andi dengan tersenyum canggung. Wanita itu mengangguk dan mulai menunjukkan beberapa pilihan pakaian yang menurutnya cocok. Sambil memilih, mereka berbicara tentang berbagai hal, mulai dari pekerjaan Andi hingga tren fashion. Dari percakapan itu, Andi mengetahui bahwa wanita tersebut bernama Mira, seorang janda yang memiliki butik tersebut. Mira bercerita bahwa dia telah menjalankan bisnis ini selama lebih dari 10 tahun dan mencintai pekerjaannya. Obrolan ringan mereka mengalir dengan mudah, seperti dua teman lama yang baru bertemu kembali. Ada kehangatan dalam cara Mira berbicara, membuat Andi merasa nyaman dan dihargai. Meskipun usianya jauh lebih tua, Mira tidak memperlakukan Andi seperti anak muda yang tidak tahu apa-apa. Sebaliknya, ia mendengarkan setiap kata Andi dengan penuh perhatian dan tanggapan yang bijak. Setelah memilihkan sebuah shawl sutra cantik untuk ibu Andi, Mira dengan hati-hati membungkusnya dan memberikannya kepada Andi. Semoga ibumu menyukai ini, kata Mira sambil menyerahkan bungkusan itu. Terima kasih banyak, Bu Mira. Anda sangat membantu, kata Andi dengan tulus. Boleh saya traktir kupi sebagai ukapan terima kasih? Ada kafe enak di lantai atas. Mira tersenyum. Itu tawaran yang baik. Andi, kenapa tidak? Lagi pula, saya juga butuh istirahat sebentar. Jawabnya dengan senang hati. Di kafe, mereka duduk di dekat jendela yang menghadap ke kota. Suasana hangat dan nyaman, ditemani secangkir kopi panas. Percakapan mereka semakin mendalam, berbicara tentang kehidupan pribadi masing-masing. Mira bercerita tentang pengalamannya sebagai ibu tunggal setelah suaminya meninggal, sementara Andi berbagi tentang mimpinya dan rencana masa depannya. Selama percakapan itu, Andi mulai merasakan kekaguman yang lebih dalam terhadap Mira. Bukan hanya karena kecantikannya yang masih terpancar, tetapi juga karena kebijaksanaan dan kekuatan yang dimilikinya. Mira adalah sosok wanita mandiri yang berhasil menghadapi banyak tantangan hidup, namun tetap rendah hati dan penuh kasih. Di sisi lain, Mira merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam diri Andi. Meskipun masih muda, Andi memiliki kedewasaan yang jarang ia temukan pada pemuda seusianya. Kebaikan hati dan perhatian Andi membuat Mira merasa dihargai sebagai seorang wanita, bukan hanya sebagai janda yang sudah tua. Ada perasaan hangat yang tumbuh di antara mereka, perasaan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Hari demi hari berlalu, dan Andi semakin sering mengunjungi butik Mira. Alasannya bukan lagi hanya untuk membeli pakaian, tetapi untuk bertemu dengan Mira. Mereka mulai menjadwalkan pertemuan di kafe, berbicara tentang segala hal. Ketika bersama, mereka melupakan perbedaan usia dan status sosial. Yang ada hanya dua hati yang saling mengisi kekosongan satu sama lain. Suatu malam kira-kira sekitar pukul delapan malam, Andi mampir ke butik Mira dengan niat untuk membantu membereskan butik saat tutup nanti. Biasanya butik tutup sekitar pukul sepuluh malam hari. Sambil berdiri, di tengah obrolan mereka, Andi mengumpulkan keberanian untuk berbicara. Bu Mira, saya tahu ini mungkin aneh, tapi saya harus jujur. Saya merasa sangat nyaman dengan Anda, dan saya rasa saya mulai jatuh cinta. Mira terdiam, hatinya berdebar mendengar pengakuan Andi. Andi, kamu tahu usia kita berbeda jauh. Dunia mungkin tidak akan menerima hubungan kita. Jawab Mira dengan suara pelan. Andi menatap Mira dengan serius. Saya tidak peduli apa kata dunia. Yang saya tahu, saya ingin membahagiakan Anda. Anda membuat saya merasa hidup, lebih dari siapapun, kata Andi dengan tulus, sambil menggenggam tangan Mira. Mira membalas genggaman Andi dengan erat sambil tersenyum malu. Tak lama kemudian, Mira berjalan dengan genggaman erat menuju sebuah kamar pas yang berada di sudut belakang butik itu. Suasana dalam butik memang sudah sepi hanya menyisakan mereka berdua. Berhubung sebentar lagi butik akan tutup. Tibalah mereka berdua ada di dalam sebuah kamar pas. Mira seketika menarik tangan Andi dan menempelkannya di duo semongko miliknya. Andi terdiam, tetapi ia membalasnya menggunakan bahasa tubuh. Menggerakkan tangannya dengan sentuhan pelan dan lembut, lalu ia melanjutkan mencicipi duo semongko yang ukurannya lumayan gede. Mereka hanyut di dalam ruang pas itu, menikmati malam berdua dalam kehangatan kasih sayang. Kamu masukin dari belakang aja ya. Ukep Mira deng nadapelan. Andi menjawab baik, Bu. Andi mengambil posisi dari belakang yang kebetulan berhadapan sebuah cermin atau kaca besar di dalam ruangan itu. Tambah tempo Andi. Ujar Mira. Baik, Bu. Jawab Andi. Andi lalu menambah tempo. Adu mekanik di dalam ruang pas itu benar-benar membuat mereka berdua berada di punka kebahagian. Maklumlah, Mira sudah lama menjanda. Tak lama kemudian, adu mekanik itu selesai dan mereka bergegas untuk menutup butik lalu pulang. Dalam perjalan keluar dari mal mereka ngobrol dengan santai. Malam itu Mira terharu dan bahagia mendengar serta merasakan langsung kasih sayang yang ia dapat dari Andi. Ia tidak pernah membayangkan bahwa di usianya yang sekarang, ada seorang pemuda yang tulus mencintainya. Andi, jika kita menjalani ini, kita harus siap menghadapi banyak tantangan. Tapi jika kamu yakin, aku juga yakin dan kita akan lalui bersama. Ucap Mira. Andi tersenyum lebar, hatinya penuh kebahagiaan. Saya akan selalu ada untuk Bu Mira, kapan dan dimanapun. Tibalah Mira di parkiran dan akan segera menaiki mobilnya. Ia pamit denggen senyum kebahagiaan. Andi pun membalas dengan ucapan yang sama lalu tersenyum, sambil berkata, sampai ketemu lagi. Akhir cerita dan pesan moral dari kisah ini mengajarkan kita bahwa cinta sejati tidak mengenal batas usia atau status. Yang terpenting adalah kejujuran, ketulusan, dan keberanian untuk mencintai dan menerima cinta. Dalam perjalanan hidup, cinta bisa datang dari arah yang tak terduga. Dan ketika itu terjadi, jangan ragu untuk mengikutinya. Kebahagiaan sejati datang ketika kita berani mencintai dengan tulus dan tanpa syarat. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini.